Selamat datang ke kursus SICW Kursus ini telah dibentikan selama 4 bulan Baru 3 hari lepas menunggu 3 hari lepas ada 3 orang datang 2 hari lepas 1 orang Kebetulan tutornya atau dosennya yang mengajar itu juga Youtuber jadi sempat kenalan juga Untuk CIDB Kenapa saya beranggapan bahwa CIDB sebenarnya itu sangat penting Sangat penting banget bagi Anda Seorang yang bekerja di Malaysia Baik itu bekerja konstruksi Atau bekerja semacam di kantor kemanapun Itu sebenarnya penting banget Oke Alhamdulillah Aktivitas kegiatan mengajar atau kursus CIDB Alhamdulillah sudah selesai dan ini saya sudah di rumah Alhamdulillah berjalan dengan lancar Jadi Kebetulan Tutornya atau dosennya yang mengajar itu juga Youtuber jadi Sempat kenalan juga Dan nanti Untuk Anda yang ingin mengurus CIDB Saya Cantumkan nomor handphone Di deskripsi Jadi nanti bisa lihat bagi Anda yang ingin Bertanya-tanya mengenai CIDB Terus kemudian Mengenai prosesnya seperti apa Atau mau nyambung dan lain-lain Ada di deskripsi Oke Ini saya mau Apa ya istilahnya Menanggapi atau memberi Pencerahan Atau memberi apa ya istilahnya Pengetahuan Bukan berarti saya lebih mengerti Bukan Bagi Anda yang senior-senior Jadi bisa Komen juga nanti Kekurangannya apa Terus kemudian Bisa memberi saran kepada kita semua Intinya kita sambil belajar bersama Oke Nah bagi Anda yang Ya Apa namanya Masih pemula seperti saya ini Masih awam dengan CIDB itu apa Jadi Ayo Belajar bareng Kalau misal Ada Kekurangan atau Yang belum dipahami Bisa komentar ya Di bawah ini Oke Oke Untuk CIDB Kenapa saya beranggapan bahwa CIDB sebenarnya itu sangat penting Sangat penting banget Bagi Anda Seorang yang Bekerja di Malaysia Baik itu bekerja konstruksi Atau Bekerja Semacam di kantor Kemana pun Itu sebenarnya penting banget Jadi Di dalam Proses pembelajaran CIDB Itu lebih detail Jadi Kalau misal Kita di Saya pribadi ya Di contraction Itu yang harus kita pelajari Ada safety first Jadi kita harus mengutamakan Keselamatan kerja Mulai dari pakai helm Terus kemudian Pakai sepatu Atau kasut yang Safety yang ada besinya Itu Terus kemudian pakai Yang namanya Safety Apa Fail ketika Mengakukan aktivitas yang Tinggi Dan lain-lain Pokoknya itu Cuman Kalau di CIDB ini Lebih detail guys Jadi Bos-bosku Bisa mempelajari Yang namanya Apa ya Salah satunya adalah Gimana ketika ada Kecelakaan Kemudian ada Kempa Kita Antisipasinya Seperti apa Terus ada lagi Tentang Wawasan Pakai helmet itu Helmet itu Ada berapa jenis Banyak banget Jadi Kebetulan 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 Memang Tutornya sangat Pandai Dan senior banget Pengalamannya juga Banyak Itu Oke ya Saya bahas Jadi CIDB Itu Pertama Dijelaskan itu Tentang Kenapa kok adanya CIDB itu Ternyata Diceritakan oleh Dosen Bahwa CIDB Diadakan ketika Kerajaan Malaysia Belajar dari pengalaman Tahun 93 93 itu Pernah Malaysia Membangun Sebuah Apa ya Gedung besar Di Daerah mana ya Genteng Helen Atau mana gitu Nah itu Terjadi Kecelakaan Kerja Jadi Mungkin Amruk Atau apa Yang jelas Disitu Merugikan Banyak Pihak Mulai dari Yang korban Kecelakaan Sendiri Terus kemudian Dari pihak Kerajaan Terus kemudian Pihak company Semuanya Dan itu Pada saat Kecelakaan itu Itu simpang siur Ada yang Menyalahkan Kesalahannya Itu dari Sistem Kongrek Ada yang Sistem Piling Ada yang Sistem Bahkan Semuanya Jadi Sampai Cerita Jadi Sampai-sampai Di Waktu itu Itu Isu-isunya Sampai Ricu Seperti itu Oke ya Itu yang pertama Kemudian Diadakan CIDB ini Supaya Orang itu Lebih Mengerti Yang namanya Safety Untuk Keamanan Diri kita Sendiri Untuk Keselamatan Orang lain Terus Kemudian Untuk Keselamatan Lingkungan Kita Proyek Atau Gedung Semacam Itu Juga Dijelaskan Kalau Anda Bekerja Di Kantor Itu Mungkin Cara Duduknya Yang Benar Itu Seperti Apa Terus Cara Kita Bekerja Dengan Wawasan Lingkungan Itu Seperti Apa Cara Kita Ketika Kita Kerja Di Kantor Kemudian Ada Bencana Itu Seperti Apa Antisipasinya Terus Apa Yang Harus Dilakukan Semuanya Itu Ada Bahkan Kita Di Wajibkan Untuk Mengerti Yang Namanya Tanda Tanda Safety Seperti Ketika Ada Tanda Plus Itu Apa Tanda Untuk Keselamatan Itu Apa Terus Untuk Titik Yang Aman Ketika Ada Kebakaran Dan Lain-lain Itu Ada Bahkan Harus Mengerti Tentang Ketika Rambu Rambu Licin Terus Kemudian Rambu Rambu Atau Tanda Ketika Dilarang Rokok Dan Lain-lain Banyak Jadi CIDB Memang Banyak Ilmu Yang Harus Kita Petik Dari Sana Terus Ada Lagi Tentang Asuransi Jadi Kalau CIDB Kita Sudah Punya CIDB Atau Kartu Hijau Yang Disebut Kartu Hijau Atau CIDB Itu Kita Mungkin Ketika Mengalami Kecelakaan Itu Ada Namanya Asuransi Nah Asuransi Ini Bisa Diklaimkan Atau Dicairkan Ketika Nanti Kita Mengalami Insiden Yang Pertama Kematian Juga Atau Mungkin Kemalangan Karena Kecelakaan Kerja Seperti Itu Nah Tapi Kalau Di Indonesia Mungkin Seperti Jaminan Kesehatan Pekerja Jadi Kalau Di Indonesia Itu Ada Yang Terbaru Itu BPJS Ketenaga Kerjaan Nah Itu Mungkin Semacam Itu Asuransinya Cuman Itu Kerja Sama Aja Jadi Kalau Dibilang Asuransinya Mencairkan Uang Banyak Itu Enggak Jadi Beda Kalau Asuransi Kalau Seperti Yang Punyanya Swasta Itu Beda Jadi Ini Ada Ada Beberapa Yang Harus Didapatkan Oleh Seorang Ketika Insiden Itu Terjadi Bahkan CIDB Juga Itu Memberikan Tips Kapan Kita Waktu Istirahat Kapan Waktu Kita Harus Bekerja Lagi Makanya Dari Itu Di Malaysia Ini Idealnya Mungkin Kalau Untuk Kerja Kontraksi Yang Berat Berat Ya Istilahnya Kayak Kerja Besi Kerja Kayu Terus Kemudian Kerja Kongrek Dan Lain-lain Pengecoran Itu Nah Itu Harus Ada Namanya Jedah Istirahat Ya Kalau Standarnya Di Indonesia Itu Beda Sama Di Malaysia Di Indonesia Ya Jam Istirahat Ya Jam 12 Sampai Jam 1 Itu Aja Gak Ada Yang Namanya Istirahat Di Jam 10 Kalau Malaysia Kita Kalau Kerja Jam 8 Start Jam 10 Istirahat 30 Menit Start Lagi Jam 12 Istirahat Lagi Makan Sampai Jam 1 Kemudian Jam 3 Istirahat Lagi 30 Menit Nah Setelah Itu Kerja Lagi Sampai Jam 5 Itu Standarnya Kalau Di Malaysia Tapi Kalau Di Indonesia Kita Kerja Jam 8 Tet Istirahat Jam 12 Sampai Jam 1 Setelah Itu Kerja Lagi Sampai Jam 4 Atau Jam 5 Itu Standarnya Kalau Di Indonesia Oke Jadi Menurut Saya Dari Kalangan Baik Itu Laki Laki Seperti Saya Atau Perempuan Itu Memang Sangat Penting Apalagi Sekarang Banyak Perempuan Itu Kerja Mohon Maaf Kalau TKI Kalau Tenaga Kerja Dari Luar Itu Juga Banyak Yang Bekerja Di Bangunan Atau Di Construction Juga Ada Ya Mungkin Rep Atau Mungkin Nyekim Dan Lain Ada Dan Juga Mohon Maaf Ada Beberapa Di Bangunan Itu Saya Sering Jumpai Krani Atau Pengawas Bahasanya Kalau Disini Krani Tapi Kalau Di rumah Pengawas Atau Mungkin Bahasa Kerem Itu Apa Bahasa Keren Itu Kalau Bahasa Inggris Itu Quality Control Quality Control Itu Banyak Perempuan Juga Ada Kenapa Menurut Saya Pribadi Penting Karena CIDB Yang Pertama Adalah Kesimpulannya Untuk Pembelajaran Kita Bahwa Selamat Diri Selamat Keselamatan Itu Nomor Utama Baik Keselamatan Diri Kita Orang Lain Atau Lingkungan Sekitar Itu Yang Pertama Kedua Kita Menambah Ilmu Tentang Yang Namanya Sistem Ketika Ada Bencana Kita Harus Kemana Terus Kemudian Mengantisipasinya Seperti Apa Kalau Misal Kita Ada Bencana Katakan Patah Kuku Saja Itu Harus Ada Ilmunya Untuk Mengantisipasi Bencana Ini Itu Yang Kedua Ketiga Kita Bisa Belajar Ilmu Tentang Rambu 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 Atau Tanda Istilahnya Tanda Untuk Kita Kemudian Biasanya Itu Ada Jalan Yang Sering Dilewati Forklift Dan Lain Lain Itu Yang Keempat Yang Kelima Menurut Saya Yang Paling Pening Asuransi Di mana Kita Ada Asuransi Suatu Saat Mungkin Ketika Kita Ada Bencana Paling Enggak Kita Dapat Income Atau Istilah Bahasa Jawanya Jogo Jogo Uang Atau Celengan Tabungan Yang Mana Bisa Kita Ambil Manfaatnya Ketika Kita Bencana Itu Yang Kelima Dan Keenam Adalah Menuruti Atau Mengikuti SOP Standar Operasional Kerajaan Yang Ada Di Malaysia Oke Menurut Anda Seperti Apa Silahkan Komentar Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Oke Ya Semoga Channel Saya Bermanfaat Bagi Anda Yang Ingin Subscribe Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Karena Subscribe Itu Tidak Bayar Karena Ilmu Itu Harus Kita Explore Terus Semoga Channel Saya Perkembang Selalu Dan Untuk Anda Yang Belum Subscribe Tolong Tekan Tombol Subscribe Dukungan Anda Support Anda Saya Hargai Sepenuhnya Dan Salam Dari Saya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Komandan Selamat 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 Terima kasih.